Intro Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Manfaatkan sawah yang kering akibat kemarau petani pada herang pangandaran menanam menyingun dengan hasil yang menguntungkan. Hasil otopsi penemuan dua kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung Barat mulai terungkap. Sensasi menerbangkan layangan hias di tengah waduk Dharma Kabupaten Kuningan. Terima kasih telah menonton! Menyatakan hasil otopsi tim forensik terhadap dua kerangka yang ditemukan tidak ditemukan tindak kekerasan di kerangka ibu dan anak. Namun sampai dengan saat ini hasil forensik yang disampaikan bahwa memang di tengkorak atau di kerangka yang diperiksa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Ingat, di tengkorak. Namun tetap saja kita harus menunggu hasil secara menyeluruh. Penyebab ibu dan anak tewas masih diselidiki lebih lanjut. Butuh waktu karena peristiwa tewasnya ibu dan anak diduga sudah terjadi beberapa tahun silam. Sebelah saksi sudah diperiksa termasuk Mujoyo, suami sekaligus ayah dari dua kerangka yang ditemukan. Dari hasil penyelidikan, Mujoyo sudah berpisah tempat sejak 2015 lalu. Polisi juga sudah mengumpulkan beberapa barang bukti. Pengendara motor ditembak sekelompok orang di Kabupaten Bogor hingga terluka parah. Apa motif penembakan? Penembakan masih diselidiki polisi. Warga di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Gempar. Dengan terkaparnya seorang pengendara motor dalam kondisi luka tembak pada bagian kepala minggu dini hari. Warga sekitar yang mendengar suara letusan senjata api sebanyak tiga kali pun sontak panik keluar rumah. Pria itu diduga ditembak oleh sekelompok orang saat melaju dengan sepeda motornya. Korban yang kritis kini dirawat di Rumah Sakit Polri, Kramat Ciaty. Enggak tahu, tataunya di jalan motor itu jalan di sana. Enggak tahu ada problem ada apa. Ditebakan tiga kali. Oh ditembak tiga kali? Iya. Meninggal atau bagaimana? Masih ini sih, masih nafas, masih gerak. Apa motif penembakan masih diselidiki polisi? Kasusnya kini ditangani polsek Kelapanunggal. Masa prolin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Dua pengoplos LPG bersubsidi tiga kilogram ke tabung gas non-subsidi di ringkus anggota Pores Cianjur. Ratusan tabung gas subsidi dan tabung gas non-subsidi disita dari tersangka. Ratusan tabung gas ini ulasai puloh dan firman sah di tempat pengoplosan gas LPG di desa Kampung Kasir Pendui, desa Giri Mukti, kejambatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Dalam melakukan kejahatannya, kedua tersangka membeli gas bersubsidi dan menyuntikkan isi gas ke dalam tabung gas non-subsidi 12 kilogram. Praktik ilegal kedua tersangka dari 2022 ini dengan cara mengurangi berat gas LPG-nya menjadi 9 hingga 10 kilogram. Gas oblosan tersangka dijual di wilayah Cianjur dan Bandung. Kedua tersangka meraup keuntungan sebesar 68 ribu rupiah per tabungnya. Sebanyak 143 tabung gas LPG 3 kilogram, 143 tabung gas 12 kilogram, 15 tabung gas 5,5 kilogram, segel gas palsu berwarna kuning, pipa yang dimodifikasi, satu buah pisau dan satu buah mobil pengangkut tabung gas disita polisi. Bahwa tersangka ini melakukan penyalahgunan atau pengoplasan LPG dari subsidi ke non-subsidi. Sampai dengan saat ini itu sudah meraup keuntungan dari hasil penjualannya sebesar 68 ribu rupiah per tabung. Dari akibat perbuatan tersangka tersebut, telah terjadi kerugian negara dari bulan September 2022 sampai dengan kita tindak di bulan Juli 2024. Ini kurang lebih sebesar 849 juta 420 ribu rupiah. Ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda sebanyak 10 miliar rupiah menanti kedua tersangka. Rendra Guruzali melaporkan dari kebuatan Cianjur. Kejahatan dengan modus pecah kacam mobil menyasar nasabah bank di kota Tasik, Malaya. Beruntung pencuri hanya mengambil tas korban berisi rokok. Kejahatan memang selalu menyintai siapa saja seperti yang dialami oleh Ujang Sukanda. Ia baru keluar dari bank untuk mengambil uang tanpa sadar diikuti oleh pelaku kejahatan. Tepat mobil sedang diparkir dan korban masuk ke kedai kopi, baru lima menit kemudian ada yang melaporkan kalau kaca mobilnya pecah. Kaca samping depan pecah dan tas warna hitam di atas jok raib. Beruntung tas berisi uang dibawa korban sehingga hanya tas berisi rokok yang dibawa kabur pelaku. Dari bank sudah diikuti dari bank? Gak tahu, mungkin seperti itu. Cuma saya dari kantor masuk ke bank BCR, dari BCR ke sini. Jaraknya berapa jam? Kira-kira jam 2. Jam 2. Berarti baru parkir? Baru parkir, baru parkir, pas turun, pas ada temen masuk ke lima menit. Pas bilang, aja cena itu, kaca, kupus, wah kupus naung cenderanya turun gitu kan. Pas dilihat memang benar-benar tidak pecah. Jadi tidak ada suara apa-apa ya Pak? Tidak ada, tidak kedengeran, kalau lagi kita kan di belakang lain ngopi. Yang dibawa apa? Cuma tas yang hitam. Ada uangnya? Tidak ada. Uangnya sudah seperti? Sudah dibawa, dibina ke tas yang cukup. Kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah meninggalkan harta benda berharga di dalam mobil yang terparkir. Apalagi yang baru keluar dari bank untuk mengambil uang. Kasus pencuran dengan modus pecah kaca telah ditangani flores Tasik Malaya kota. Eko Setia Budi melaporkan dari kota Tasik Malaya. Kedarai sepeda motor, empat orang remaja mencuri spion mobil di Kabupaten Bogor lalu kabur. Pencurian disadari korban setelah alarm mobil berbunyi kencang. Ulang empat orang remaja mencuri dua spion dari sebuah mobil warga yang terparkir di sebuah ruko pinggir jalan Tol Nagra kecamatan Gunung Putri ke Kabupaten Bogor terjadi kamis dini hari. Pelaku datang menggunakan sepeda motor terlihat langsung mencobat paksa spion mobil korban hingga alarmnya berbunyi. Komprotan ini langkas bergegas pergi meninggalkan lokasi. Puncuran spion itu disadari korban usai alarm mobil berbunyi kencang dan membangunkan korban. Sepasang spion seharga 8 juta rupiah di mobil korban raib di bawah pelaku. Semudahan bisa kita ungkap daripada tindak pidana pencurian spion tersendiri. Kerugian sendiri berapa? Kerugian sendiri kurang lebih sekitar 8 juta. Polisi masih menyelidiki identitas para pelaku yang diduga tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.